Intro Trio Heisei alias TTG atau Ultraman 3 Dainagaya adalah ketiga Ultraman era Heisei awal Yang pastinya ada banyak fans yang memfavoritkan ketiga Ultraman ini Ultraman 3 yang merupakan Ultraman pertama di era Heisei Segalegus yang pertama di dalam Trio Heisei ini adalah Ultraman pertama yang memperkenalkan konsep perubahan form Diikuti hampir semua Ultraman setelah dirinya termasuk Dainagaya yang juga masih memiliki banyak hubungan satu sama lain Yang sebenarnya itulah salah satu alasan terbentulah istilah Trio Heisei ini Walaupun tidak ada informasi resmi dari Suburaya yang membuat istilah khusus untuk ketiga Ultraman ini Yang tergabungnya juga secara tidak sengaja Namun formasi mereka bertiga ini malah sangat keren dan masih banyak dijadikan referensi di series ataupun movie Ultraman terbaru Dan sekali-sekali membawa mereka kembali untuk beraksi bersama Ultraman terbaru Untuk form-form tiga Dainagaya ini pastinya sudah sangat kita kenal ya Sebut saja tiga multi-type Dainastrong type sampai para Gaya Supreme Yang akhirnya diikuti para Ultraman terbaru dengan menciptakan banyak form juga yang bisa mereka gunakan Dan kali ini saya ingin membahas beberapa form terkuat dari Trio Heisei yang terdiri dari tiga Dainagaya secara acak Dan SPN dinilai disini tidak secara spesifik seperti skill-skill tertentu Ataupun kemampuannya mengkhususkan para satu hal seperti tenaga fisik ataupun kecepatan Karena semuanya dipukul rata sesuai statistik, performa di lapangan, dan kapabilitinya secara keseluruhan untuk mengalahkan musuh Dan karena ini adalah pendapat pribadi Sepertinya akan lebih seru jika kalian tuliskan juga top 5 form terkuat dari Trio Heisei milik teman-teman di kolom komentar di bawah oke Langsung saja, ayo bawa untuk topik kita kali ini Terima kasih telah menonton! Pada dasarnya, form ini mirip dengan form Skytype milik Ultraman 3 yang lebih berfokus pada kecepatan dan dari segi visinya akan jadi berkurang Namanya membedakan mereka berdua adalah Miracle type ini lebih ahli dalam pertarungan jarak jauh Sedangkan Skytype lebih diperuntukkan pada pertarungan jarak dekat Sesuai dengan namanya yang adalah Miracle, form ini memiliki banyak skill dan kemampuan yang unik Bahkan beberapanya juga ada yang sangat berbahaya bagi musuhnya Sebut saja seperti Revolume Wave Attack Dimana Daina menciptakan gelombang kejut yang ditembakkan ke arah musuh Dan membentuk lubang hitam yang menyedot mereka masuk dan menghancurkan mereka disana Form ini juga pernah digunakan Daina saat menghadapi seekor kaju di planet Venus Agar ia bisa bergerak dengan cepat menyesuaikan atmosfer yang ada di planet tersebut Jadi dengan form ini, Daina kemungkinan bisa beradaptasi di ruangan manapunnya Kemampuan unik lainnya dari form ini adalah Ia dapat menyerap energi dari benda lain untuk dijadikan sebagai energinya Dan tersebutnya ini akan sangat berguna bagi Daina Karena kekuatannya akan terus bertambah jika ada pasukan energi lain di sekitarnya Selanjutnya kita ada form strong type masih dari ultrametanya Dibandingkan dengan form yang sebelumnya, strong type ini bisa dibilang lebih jarang digunakan Daina Mungkin karena tipe bertarung Daina itu sendiri yang gesit dan lincah ya Pada dasarnya, form ini sama dengan power type milik ultrametiga Yaitu Daina memboost kekuatan fisiknya hingga membentuk badan yang kekar dan besar Sehingga bisa digunakan untuk pertarungan jarak dekat melawan musuh yang kekuatan fisiknya lumayan besar Maksudnya begitu, Daina sebenarnya jarang menemui musuh yang harus sampai menggunakan strong type untuk mengalahkannya Karena biasanya hanya dengan basic form saja, Daina sudah bisa menang Daripada harus repot-repot menggunakan strong type yang malah memperlambat pergerakannya Dari statistiknya sendiri, form ini lebih kuat dari power type milik tiga Dan hal itu bisa dilihat dari poster tubuhnya yang memang tampak jauh lebih bulky dibanding power type Lanjut form yang selanjutnya atau yang ketiga ada ultramenggaya V2 Berbeda dengan tiga dan Daina, form V2 dari ultramenggaya ini bisa juga dibilang sebagai form evolusinya Yang sebelum ini bernama V1 atau versi 1 saat gaya masih menggunakan borni kekuatannya sendiri yang adalah perwujudan dari bumi Namun di suatu titik, gaya mendapatkan cahaya dari agul yang membuatnya berevolusi untuk mengakses form terbarunya yang versi kedua Dari segi kekuatan, sudah pasti gaya sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya Karena base ini form ini adalah penggabungan kekuatan dari gaya dan agul yang menjadi satu kesatuan Kita juga tahu kan betapa kuatnya kekuatan visi dari agul Tak hanya dari segi tenaga saja, gaya dan form ini juga mendapatkan banyak skill tambahan Yang sebenarnya adalah milik agul sebelum memberikan cahayanya Dan ini sangat membantu gaya dalam melawan musuh-musuh kuat Sebut saja seperti agul blade Yang pada awalnya saya mengira kalau pedang ini asli milik gaya, tapi ternyata bukan Karena pedang ini sebenarnya milik agul, ya akhirnya dapat digunakan gaya Karena telah menerima cahaya dari agul itu sendiri Ada juga photon crusher yang bahkan pernah digunakan agul Untuk menangkis serangan gaya yang juga hampir mirip, yaitu photo edge Dan dengan form ini, gaya bahkan dapat menggunakan kedua serangan ini sekaligus Yang membuatnya memiliki banyak skill yang bisa digunakan Dan selanjutnya kita ada form dari ultram gaya lagi, yaitu gaya supreme Form ini bisa terbentuk karena gaya menggunakan kekuatan paling maksimal yang dimiliki agul di dalam tubuhnya Sehingga visinya juga menunjukkan ciri-ciri dari agul itu sendiri Yaitu adanya warna biru pada kedua kakinya Serta tubuh gaya yang semakin kekar menyerupai otot-otot kuat Dari segi kekuatannya, udah pasti form ini sangat berbeda di banding form sebelumnya Yang bahkan statisinya di boss habis-habisan Yang malah membuat gaya tidak bisa menggunakan form ini dalam waktu yang lebih lama Karena otomatis energinya akan cepat terkuras habis Dari semua pertarungan gaya yang menggunakan form ini Hampir semuanya dapat dimenangkan dengan mudah Dimana gaya akan merubah cara bertarungnya lebih seperti bergulat Dan bahkan katanya form ini adalah salah satu form ultra yang tak terkalahkan Dan seingat saya memang benar, gaya tidak pernah kalah melawan musuh saat menggunakan form ini Biasanya ia kalah hanya ketika menggunakan form biasanya, yaitu V220 Dan form terakhir yang sepertinya ia layak untuk menduduki posisi ini Adalah ultram 3 glitter atau glitter 3 Kalau dilihat dari statistiknya, sebenarnya form gaya supreme adalah yang terkuat Mengalahkan semua form milik Daina dan 3 yang adalah pendahulunya Namun kalau dilihat dari perform sejauh ini dan kesan kuatnya Bahkan ultram 3 glitter atau glitter 3 pantas menduduki posisi paling tinggi Karena ketika 3 menggunakan form ini Semua musuh yang ia lawan sudah dipastikan akan kalah dengan mudah Yaitu membuat form ini tampak sangat overpower Form glitter ini sendiri diakses 3 ketika mendapat dukungan cahaya dari pihak lain Yaitu bisa manusia ataupun patung para ancient giant yang terkubur di pulau Rulu Dan tidak menutup kemungkinan 3 bisa mendapatkan cahaya dari maklum lain juga Selama ia memiliki cahaya harapan untuk ultram 3 Buat kamu yang mau ngikutin terus pemanasan ultraman Langsung aja tekan tombol subscribe Di depan ada video lainnya bisa langsung aja ke teman-teman Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax